Ku mengharapkan Ramadhan kali ini Kemarin juga sudah kami bawa ke klinik untuk melakukan PCR Hari ini juga Ibu Muawana akan ditemani oleh suaminya yaitu Bapak Junaidi yang akan pulang ke Jakarta Jadi Ibu Muawana ini sedang sakit dan tidak bisa jalan harus memakai kursi roda Jadi di bulan baik ini, di bulan Ramadhan ini jika kita tidak bisa membantu secara materi Tidak bisa memberikan uang, setidaknya kita bisa memberikan tenaga kita Memberikan waktu kita, memberikan pengetahuan kita Apapun yang bisa kita berikan kepada orang lain Sekarang kita tunggu Bapak Junaidi dan juga Ibu Muawana untuk turun Ini jam masih pagi banget, pagi-pagi saya sudah sampai di sini Untungnya puasa ya, jadi tidak usah pakai acara sarapan dulu Gimana Bu, keadaannya Bu? Ceritain Pak, ibunya sakitnya apa? Ibunya sakit, ini apa? Cancer darah dengan ginjal Cuma dia mau cek lagi Mau ke rumah sakit KEM di Semarang, Jawa Tengah Di sini sakitnya itu mendadak atau memang sudah dirasa lama? Mendadak Waktu itu, mulanya kan dia demam biasa gitu Demam biasa tiba-tiba terus tidak bisa jalan gitu Bapak sama Ibu kerja apa di sini? Kerja saya sebagai kerja kontrak, kulit bangunan gitu Ibunya kerja di warung makan, sebagai tukang masak Terus sudah berapa lama di Malaysia? Dari tahun 2003 Kalau ibunya? Ibunya 2004 Kenapa memutuskan untuk pulang? Kenapa enggak berobat di sini aja? Karena enggak kan enggak mampu Bayarnya tegi banget gitu Berapa mahal Pak bayaran rumah sakit di sini? Kalau kita mau ditambahin darah, mau diambil simpel darah di tulang sum-sumnya Mintanya 2.700 gitu Jadi di rumah sakit sudah 1 bulan? Berapa biasa sudah habis? Sudah habis 9.770 Satu bulan itu hampir 10.000? Iya, hampir 10.000 lah gitu Waktu daftarnya 100 gitu Bayarnya, lepas itu masih ngutang di rumah sakitnya nih Nanti janji kan kita membayar ansuran yang lagi 2.100 gitu Oh jadi rumah sakit itu bisa dicicil? Nah bisa dicicil Karena tapi kita harus bayar 80% gitu Baru boleh keluar? Baru bisa cicil gitu Kalau kita bayar 50% enggak bisa cicil gitu Karena kita orang sebagai orang luar kan Orang dikirakan kita ini sebarang Tapi rumah sakitnya percaya ya Kalau lepaskan gitu belum bayar full? Nah percaya gitu Tapi kalau kita sebagai orang Sebagai WNI kan Atau TKI Kita dibagi utang gitu lah Tapi kita kena bayar 80% gitu Yang sisanya itu kita bisa cicil Tapi alamat lengkap di rumah apa semua diambil lah gitu Terus ini kan Bapak sehat Kenapa Bapak menghubungi saya nih Untuk minta pendampingan pulangnya? Karena kan urusannya ribet gitu Kita kan mau yang cepat gitu kan Solusinya yang kita urus sekarang kan Masalah itu, masalah ini kan gitu Sudahlah istrinya sakit Terus kekirin pulang Karena enggak kaya dulu pulangnya Kaya dulu kan senang pulangnya kan Enggak di Itu tinggal beli tiket aja Udah terbang terus gitu Kalau sekarang kan Kita perlu bantuan Karena dia sakit gitu Kita sampai di Kuala Lumpur International Airport Cuaca hari ini cerah Mudah-mudahan kepulangannya Bapak Junaidi Dan istrinya bisa lancar Jadi kita sudah sampai di bandara Dan karena ibunya sakit Jadi kita minta diprioritaskan Di konter bisnis kelas Alhamdulillah nih check-innya berjalan lancar Nih barang bawaannya juga tidak banyak Dan ini Pak Junaidi bawa kursi roda sendiri Dan sebagai informasi ya Untuk Anda semua Jika Anda membawa kursi roda sendiri Sampai ke Jakarta Kursi roda ini Tidak bayar Jadi kalau Anda punya jatah bagasi Itu ada 20 kilo Misalnya Kursi roda ini tidak mengurangi Jatah kilo yang Anda punya Dan gratis Tidak dimintai bayaran Oleh maskapai penerbangannya Oke Jadi ternyata saya baru tahu Bahwa di dalam pesawat itu Ada wheelchairnya Dan Nanti pasiennya akan Diantarkan langsung Ke dalam Tempat duduknya Jadi karena Ibu muawana ini Tidak bisa jalan Maka kita membayar sebesar 35 ringgit Untuk servis wheelchair di dalam Jadi Alhamdulillah Kita sudah Selesai cekin Dan mendapatkan Tempat duduk Di nomor 4E 4E ini Kelas bisnis loh Nih jadi di dalam kabinnya Nanti akan ada wheelchair Yang sudah saya bayar tadi Seharga 35 ringgit Kemudian tempat duduknya juga di depan Jadi tidak Terlalu jauh ya Ibu muawana juga tidak akan jalan kaki Di dalam pesawat Karena sudah ada Wheelchair khusus Atau kursi roda khusus Di dalam pesawat Jadi Pak Junedi dan Ibu Sampai disini Saya hanya bisa menemani Semuanya sudah saya uruskan Sampai dengan Sampai ke dalam Pesawat Nanti Ibu juga gak usah Berdiri Gak usah jalan kaki Ada wheelchair yang kecil tadi itu Insya Allah Kepulangannya lancar Ya Pak ya Terima kasih Ibu Ika Ulandari Karena sudah menolong kami Semoga selalu lancar Yang telah menolong kami ini Sangatlah Begitu baiklah Dia tolong kami Semua urusannya Cepat Segala-galanya cepat Sudah nih Paspornya Bapak Ibu Terima kasih banyak Sama-sama Ayo Pak Sini ke imigrasi Oke Jadi Sudah bertemu Dengan petugas imigrasi Dan Alhamdulillah Mendapatkan Laluan khusus Jadi itu Pak Junedi Dan Ibu muawana Masuk ke Konter imigrasi Melalui Karpet yang khusus Tanpa antri Dan Alhamdulillah Diantarkan langsung oleh petugas imigrasi Ke kontra imigrasinya Oke Alhamdulillah Hirobilalamin Pak Junedi Dan Ibu muawana Sudah lepas Dari kontra imigrasi Sudah berjalan Ke G2 Untuk sebentar lagi Menunggu pesawatnya Jam 1.50 menit Menuju Jakarta Dan kita doakan ya Semuanya Bahwa beliau-beliau Berdua bisa selama Sampai Jakarta Ibunya juga Istrinya juga Yang sakit Juga bisa Segera sembuh Karena kan kakinya itu Nggak bener-bener Bengkak banget Saya juga Nggak tega ngeliatnya Bahkan untuk diajak Bicara pun Juga yang lalu Keluar dari rumah sakit Dengan biaya rumah sakit Yang begitu besarnya Dan begitu mahalnya Dan mudah-mudahan Sekecil apapun Yang kita lakukan Bisa bermanfaat Untuk orang lain Apalagi di bulan baik Bulan Ramadan seperti ini Lakukanlah Apa yang kita mampu Semampunya aja dulu Nggak usah besar-besar Dan nggak usah Muluk-muluk dulu Apa yang kita bisa aja dulu ya Sekian Saya Eka Ulandari Langsung dari KLAI 1 Ini masih pagi banget Jadi saya mau pulang Ke rumah tidur Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh